What's up man Garif? Balik lagi di channel Ariting Dan hari ini gue mau menunjukkan ke kalian bagaimana sampel asap dari oli samping Steel HP2T Dengan kondisi mesin masih dingin dan setelan oli samping itu standar Plus, gue campur ke tanky sebanyak 10 ml per liter bensin teman-teman Oke? 10 ml per liter bensin Dan untuk sampel asapnya gerak-gerak kayak gini Apakah tebal, apakah tipis? Menurut gue ini masih bisa dibilang tebal ya teman-teman Posisi dingin segini masih dibilang tebal Tebal teman-teman Mesin dingin ya baru banget nyala Ini tebal teman-teman Coba kita geber ya Dan untuk suara mesinnya 10 ml per liter bensin ini masih terdengar cukup pasar ya teman-teman ya Terdengar cukup pasar Dan warnanya merah teman-teman Kayak gitu teman-teman ya Sekalian manasin musim juga By the way Aromanya dia Enggak bau racing juga enggak wangi teman-teman Mirip kayak bau minyak biasa lah Kayak-kayak bau apa ya Gue jadi inget kayak waktu ketika Ada orang motong Porn kelapa pake sensu Nah baunya mirip kayak gitu ya Memang mungkin oleh sampingnya sama kali ya Cuma Yang jelas dia baunya Enggak racing Tapi enggak wangi juga Kayak bau-bau minyak biasa teman-teman Kayak gitu ya Oke Suara mesinnya kasar Asapnya masih bisa dibilang tebal Untuk sampel asap ketika mesin masih dingin ini bisa dibilang cukup tebal teman-teman Oke Ntar ketika panas akan gue tunjukin lagi teman-teman ya Seperti apa Sampel asapnya Tuh kayak gitu Ini tebal teman-teman Asap Oli samping Steel HP 2T Ketika mesinnya sudah panas Dengan setelan basah 10 ml per liter bensin Untuk dipompok oli Setelannya standar ya Itu warnanya merah Dan asapnya kira-kira kayak gitu Kelihatan teman-teman Tapi enggak banyak ya Kelihatan Enggak Dibilang tipis sih Enggak juga ya teman-teman ya Bisa dibilang ya Hampir tipis lah Hampir Hampir masuk ke dalam kategori tipis teman-teman Kemudian untuk aromanya Ini ketika mesinnya panas nih Biasa aja teman-teman Biasa aja Mirip kayak oli-oli Baunya enggak racing Cuma enggak wangi juga teman-teman Gue jadi ingat kayak aroma ketika Dulu kalau ada Apa namanya Orang nebang pon kelapa Nah pakai mesin sensu Apa sensu Ini Baunya mirip banget teman-teman Kayak gitu Dan untuk asapnya kayak gitu Dibilang tipis sih Enggak tipis juga ya teman-teman ya Termasuk normal lah Normal Ada asapnya Cuma enggak banyak teman-teman Kayak gitu Kalau digeber kayak gini Dan untuk suara mesinnya sih Bisa terbilang kasar ya teman-teman Ini setelan optimalnya Atau setelan idealnya Ini dia ketemu di 20 mili per liter bensin Teman-teman 15 ke atas lah Karena kalau dibawah 20 mili itu Suara mesin kasar teman-teman Kayak tadi Kayak gitu Ini kenapa gue kasih 10 mili per liter bensin Karena Reviewnya hampir selesai Dan gue hampir mereview kerak mesinnya Kayak gitu teman-teman Jadi enggak boleh gue kasih setelan terlalu basah Kayak gitu ya Karena setelah ini Mau gue kasih setelan standar lagi Jadi kondisi Bensin itu Enggak tercampur oleh samping Sehingga abis itu Baru gue review kerak mesinnya Kayak gitu teman-teman Itu alasan kenapa Enggak gue kasih setelan idealnya Nah kalau gue kasih setelan 20 mili per liter bensin Asapnya sudah otomatis Lebih tebal lagi teman-teman Kayak gitu Cuma untuk aromanya sih Mirip-mirip teman-teman ya Mirip-mirip Kayak apa ya Asap-asap biasa lah Enggak apek Kayak bau racing Juga enggak wangi Kayak gitu teman-teman Itu penampakannya Penampakan asapnya Ketika mesinnya sudah panas Dengan setelan Standar Plus 10 mili per liter Bensin per talit Di tanki teman-teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Sampai jumpa